Dalam kurun waktu yang mungkin membuat kita tidak percaya Berapa lama? 27 tahun dia keliling Indonesia Ada seorang pemuda Yang keliling Indonesia Dalam kurun waktu yang mungkin membuat kita tidak percaya Berapa lama? 27 tahun dia keliling Indonesia Berarti tidak pulang-pulang ya Mari kita sambut Kang Ismail Pemurah Anda berapa? Sekarang 47 tahun 47 tahun Anda keliling Indonesia naik apa? Sepeda Selama berapa tahun persisnya? 27 tahun Dari mulai berangkat tanggal 20 Juni 1989 Sekarang masih jalan? Masih Masih keliling? Masih Kebetulan berada di Jakarta ini? Ya đã ingin melanjutkan perjalanan lagi setelah DKI menuju ke Jawa Barat mengakhiri perjalanan di Bali kalau sekarang 47 27 tahun perjalanan berarti sekitar 20 usia Anda waktu Anda memulai perjalanan ini masih remaja juga itu ya APG banget Tentu menarik bagaimana sikap dan pendapat orang tua ketika anaknya yang umur 20 tahun itu berniat untuk keliling Indonesia nanti ceritakan ya tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini apa yang ada di benak Anda ketika mendengar berkeliling nusantara dengan bersepeda tentu kita akan berpikir itu hal yang sulit untuk dilakukan tapi tidak untuk Ismail sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar Ismail bermimpi ingin menjadi penjelajah dan berkeliling Indonesia setelah lulus SMP Ismail membuat keputusan besar dalam hidupnya pada tanggal 20 Juni 1989 Ismail mulai berkeliling Indonesia seorang diri dengan bersepeda Ismail memulai perjalanannya dari Indramayu, Jawa Barat menuju daerah timur Indonesia seperti NTB, NTT hingga ke Maluku selanjutnya ke Sulawesi Kalimantan, Sumatera dan Beritung saat ini Ismail berada di Jakarta sudah 27 tahun Ismail berkeliling Indonesia 297 kota dan keempatan dan 33 provinsi yang telah dilalui Ismail selama dalam perjalanannya Ismail mengumpulkan tanda tangan dari penjabat berbagai elemen tidak tanggung-tanggung Ismail telah memperoleh 3.900.000 tanda tangan dan menghabiskan 154 buku untuk menabung tanda tangan tersebut sedang biaya yang telah dihabiskan sekitar 300 juta rupiah biaya tersebut berasal dari uang pribadi dan bantuan dari penjabat yang ia datang selain itu selama 27 tahun keliling Indonesia Ismail telah berganti 33 unit sepeda Ismail bertekad mengakhiri perjalanan yang keliling Indonesia di Pulau Bali Ismail berharap setelah ia berhasil menyelesaikan misinya ia akan menegang rekod dunia sebagai kolektor tanda tangan terbanyak tidak hanya itu misi lain dari penjalanan ini adalah untuk menemukan rasa secara cinta pada tanah airnya Indonesia 27 tahun keliling Indonesia melewati 33 provinsi 297 kota dan kabupaten menghabiskan 33 sepeda terus sepedanya dimakan ya habis oke nanti cerita ya kenapa sampai 33 sepeda itu habis terus kemudian yang penting juga adalah anda mengoleksi tanda tangan ya tanda tangan dari pejabat atau toko-toko yang ada di sekitar situ yang anda kumpulkan di buku itu nanti cerita ya baik karena saya lihat dengan jumlah itu anda sudah bisa jadi calon independen oke tapi kita mulai dari pada saat anda berniat untuk keliling Indonesia dalam usia yang relatif masih muda 20 tahun orang tua bagaimana reaksinya waktu itu sangat tidak setuju karena ini rencana gila terus tidak umum terus yang dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak bisa saya selesaikan entah yang sifatnya mengancam visi jiwa karena masih muda sekali waktu itu ya terus tapi apa yang anda lakukan dan saya bisa meyakinkan pada orang tua saya sudah hitung-hitung dengan segala risiko tapi katanya sampai waktu itu anda dicegah untuk berangkat ya ya saya sempat kabur dan gak tahu sebenarnya bukan hobi kabur bukan jadi hobi keadaan kepepet karena tidak setuju orang tua terus lari kemana kabur kemana sampai Surabaya naik apa pakai sepeda juga oh pakai sepeda terus di break terus saya pulang tunggu dulu di break itu maksudnya apa dicegat di Surabaya iya terus disuruh kembali disuruh pulang terus disuruh dibereskan apanya dibereskan supaya ada payung hukum buat saya oh jadi akhirnya orang tua setuju setuju tapi dengan catatan harus ada surat dari siapa dari kepala desa saya jadi lebih resmi supaya orang tua lebih tenang betul tapi memang rencananya waktu itu mau 27 tahun atau waktu itu saya 17 tahun lah mungkin ya karena setelah saya apa hitung-hitung dari kota ke kota ke kota kayaknya 17 tahun itu sudah paling lambat tapi ternyata di perjalanan aral rintangannya banyak sekali saya pernah disandra oleh separatis Ritalin di jaman timur-timur sebelum Timur Leste pernah dihukum adat juga oleh sebu Dhani di Papua Pernah juga saya naik kapal tenggelam ya Anda selama atau enggak? Alhamdulillah selama oh iya iya baik terus jadi banyak pengalaman nanti cerita ya tapi kembali ke awal berapa uang yang Anda siapkan pertama kali berangkat dari rumah? 5 ribu 5 ribu US dollar ya? 5 ribu rupiah di jaman itu rupiah? iya di jaman saya masih ABG jadi dengan 5 ribu sampai di mana itu? sampai Bandung terus uangnya masih ada? sampai Bandung dibantu oleh pemerintah provinsi 170-an lagi itu ya ribu oh 175 ribu alhamdulillah jalan lagi? jalan sampai Jawa Tengah nyambung lagi dikasih lagi oleh Pemdas itu nyambung lagi terundang seterusnya jadi modalnya cuma 5 ribu dari awal ini ya? iya soal Rishandra tadi ya oleh gerakan seperti beratis fretilin timur waktu itu masih timur-timur ya? masih Indonesia berarti ya? masih Indonesia oke terus ketemu Sanana katanya? iya saya nggak sengaja waktu itu nggak sengaja ya? Sanana datang menemui Anda untuk minta tanda tangan mungkin ya? oke terus pernah di Santra juga oleh masyarakat Adar di Subodani ya? iya hobi Anda kok di Santra ya? oke nanti cerita tapi kita rehat sejenak saya akan segera kembali terima kasih selamat menikmati